P.S.M. Makassar memperpanjang catatan tidak terkalahkan hingga Macedai kelima Liga 1. 2022 setelah menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion B.J. Habibie, 1-20 Agustus sore. Tambahan tiga angka ini membuat P.S.M. naik ke peringkat dua klasemen sementara usai mengumpulkan nilai 13. Koleksi poin mereka sama dengan Madura United yang berada di puncak, namun kalah selisih gol. P.S.M. menurunkan sejumlah pemain pelapis dengan menempatkan beberapa penggawa pilar, seperti kakak beradik Kiance dan Yaakob Sayuri, Kianso Nambu, Akbar Tanjung, dan Rashid Bakri. Akan wilikan Pruim tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain. Kebijakan ini diambil pelatih Bernardo Tavares. Mengingat P.S.M. akan menjalani pertandingan final Piala A. F.K. 2002, puluh dua zona ASEAN, melawan tuan rumah Kuala Lumpur City, F.K. di stadion KLFA. Rabu 24 Agustus, P.S.M. dan Arema mengawali pertandingan dengan menerapkan permainan terbuka bertempoh sedang. Irama permainan tidak menghadirkan ancaman serius bagi penjaga gawang masing-masing tim. Selepas laga berjalan 20 menit, P.S.M. mulai menguasai permainan dan memaksa Arema menerapkan serangan balik. Walau mampu menguasai permainan, P.S.M. masih belum bisa mendapatkan peluang bagus. Upaya P.S.M. untuk membuka keunggulan akhirnya terwujud melalui eksekusi penalti Yuran Fernandes 4 menit menjelang babak pertama berakhir. Hadiah penalti diberikan wasit menyusul pelanggaran Bagas Adinu Groho terhadap Everton Nascimentol. Tertinggal satu gol, Arema mencoba menaikkan irama permainan di babak kedua demi menyamakan kedudukan. Singul Edan mampu memberikan tekanan berarti kepertahanan P.S.M. tapi tidak menghadirkan peluang berbahaya. P.S.M. yang unggul satu gol juga masih menerapkan permainan terbuka agar bisa menggandakan kumpulan. Namun mereka mulai menerapkan skema serangan balik selepas laga berjalan 75 menit. Hanya saja, tidak ada gol tercipta sepanjang babak kedua, sehingga laga ditutup dengan skor 1-0 untuk kemenangan P.S.M. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.